Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Buruh dan Pendidikan Sulawesi Barat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sulbar dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional dan Hari Pendidikan Nasional. Dalam menyampaikan aspirasinya, masa aksi mendapat hadangan dari aparat kepolisian dan petugas Satpol PP. Dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Buruh dan Pendidikan Sulawesi Barat berunjuk rasa di pelataran parkiran halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi diterima langsung oleh Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Sulawesi Barat, Madares Kisalatin, dengan berdiskusi dengan masa aksi. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta untuk menuntaskan gaji PTT dan GTT yang hingga hari ini belum mendapat kejelasan. Usu tuntas pungli di dunia pendidikan, pidanakan oknum pelaku eksploitasi anak di bawah umur yang diperkerjakan sebagai buruh seusia bersekolah dan naikkan upah buruh di Sulawesi Barat. Akhir, salah seorang masa aksi mengatakan kondisi buruh yang ada di Sulawesi Barat saat ini tidak mendapat perhatian dari Dinas Ketenaga Kerjaan serta tidak berani mengambil kebijakan ketika beberapa pengusaha tidak memberi upah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Beberapa perusahaan dan pengusaha yang berada di Mamuju saat ini bahkan dianggap telah memperbudak masyarakat tanpa memberikan upah yang layak kepada mereka. Saya berdiri di lokalitas kita di Sulawesi Barat hari ini. Saya tidak melihat teman-teman di Senaker mengambil sebuah kebijakan ketika ada pengusaha atau badan usaha yang tidak memberikan upah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang kemudian yang bertentangan dengan undang-undang kemudian menghentikan perusahaan atau berapa perusahaan, berapa usaha yang sampai hari ini telah memperbudak masyarakat pemudah yang ada di Sulawesi Barat tanpa memberikan upah yang layak kepada mereka. Sementara itu menjawab tuntutan aksi Kepala di Senaker Sulawesi Barat, Madaris Kisalatin mengatakan Pemerintah Sulawesi Barat saat ini telah melakukan investarisasi perusahaan yang berada di wilayah Sulawesi Barat agar tidak ada lagi perusahaan yang memperkerjakan anak-anak atau memberi upah di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Sulawesi Barat itu tinggal tidak tinggal dia melalui pengawas ketenang kerjaan sudah melakukan inventarisasi sudah melakukan pemeriksaan baik dari segi peralatan yang digunakan oleh perusahaan baik dari segi baturan yang mereka gunakan baik dari segi pekerjaan anak-anak yang mereka gunakan itu sudah diperkirsi secara keseluruhan karena anak pada dinas terakhirnya bagi perusahaan yang memperkerjakan anak itu jelas sanksinya tidak ada selain melakukan dialog masa aksi dari aliansi pemuda dan mahasiswa peduli buruh dan pendidikan merasa kecewa karena kepala di snaker tidak memberikan izin masa untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor di snaker namun hanya diterima di pelataran parkiran kantor gubernur Sulawesi Barat dari Kabupaten Mamuju Abdul Jalal AY News melaporkan